Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel Rupiah TKPHI apa kabar Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Kepala Sekolah semoga semuanya dalam keadaan sehat dan afiat Bapak Ibu dalam kesempatan kali ini kita akan berbagi hal ringan Bapak Ibu yaitu terkait dengan seperti apa tindak lanjut dari penilaian pengelolaan kinerja terkait dengan tindak lanjut penilaian pengelolaan kinerja kali ini Bapak Ibu yang akan kita bahas adalah bagaimanakah mekanisme pengajuan keberatan atas hasil penilaian kinerja Bapak Ibu bisa saja diantara kita merasa kecewa atau merasa keberatan Bapak Ibu terhadap hasil penilaian kinerja misalnya kita merasa sudah optimal Bapak Ibu ya kita merasa bahwa seluruh rangkaian penilaian baik praktek kinerja maupun perilaku kerja, pengembangan kompetensi semua sudah optimal tapi kenapa misalnya hasilnya kok butuh perbaikan atau hasilnya hanya sebatas baik padahal menurut kita kita yakini bahwa kita bisa saja mendapatkan pendidikan sangat baik intinya kita ada sisi keberatan atau butuh penjelasan begitu Bapak Ibu maka ada mekanisme Bapak Ibu bagaimanakah kita mengajukan keberatan atas hasil penilaian kinerja kita seperti apakah kita akan bahas sebagaimana kita sudah pahami Bapak Ibu ya bahwa dari hasil periode predikat kinerja periode 1 kemudian predikat kinerja periode 2 menjadi predikat kinerja tahunan Bapak Ibu yang nanti akan diolah apa diproses Bapak Ibu ya oleh Kampdiput Ristek Bapak Ibu untuk mendapatkan evaluasi kinerja tahunan dan dikonversikan ke angka kredit di Ekin BKN Bapak Ibu nah apabila kita pada akhirnya mendapatkan hasil evaluasi kita kemudian kita merasakan keberatan dan ingin mengajukan keberatan Bapak Ibu maka mekanisme-nya adalah sebagai berikut Bapak Ibu yang pertama pegawai yang telah menerima dokumen evaluasi kinerja dapat mengajukan keberatan atas hasil evaluasi jadi itu hak kita Bapak Ibu jadi boleh boleh hukumnya seorang pegawai mengajukan keberatan Bapak Ibu kemudian yang kedua bahwa keberatan tersebut Bapak Ibu keberatan atas dokumen evaluasi kinerja yang diterima itu diajukan beserta alasan-alasannya Bapak Ibu pada poin apa kita mengajukan keberatan kemudian disertai mungkin bukti-buktinya kemudian alasan-alasannya Bapak Ibu nah diajukan kemudian atasan pejabat penilai kinerja Bapak Ibu jadi misalnya seorang guru mengajukan keberatan atas hasil evaluasi maka pengajuannya atasan dari pejabat penilai kinerja guru pejabat penilai kinerja guru adalah kepala sekolah nah berarti kita mengajukan keberatan tidak ke kepala sekolah Bapak Ibu kepada atasan dari kepala sekolah kita yaitu berarti kepala dinas pendidikan secara berjenjang Bapak Ibu kemudian kapan pengajuan keberatannya yaitu paling lama 14 hari Bapak Ibu jadi 14 hari setelah kita menerima dokumen evaluasi kemudian kita mengajukan keberatan maka segera mengajukan keberatan paling lama 14 hari lebih dari 14 hari berarti tidak bisa Bapak Ibu ya berikutnya yang ketiga atasan pejabat penilai jadi kalau misalnya guru pejabat penilai adalah kepala sekolah berarti kita mengajukannya kepada atasan kepala sekolah yaitu berarti kepala dinas pendidikan Bapak Ibu ya kemudian atasan pejabat penilai kerja melakukan pemeriksaan dengan seksama Bapak Ibu atas pengajuan keberatan hasil evaluasi kinerja pegawai kemudian poin yang keempat pemeriksaan terhadap hasil evaluasi kinerja pegawai dilakukan dengan meminta penjelasan pejabat penilai kinerja dan pegawai yang bersangkutan nah nanti bapak Ibu atasan pejabat penilai di dalam melakukan pemeriksaan terhadap hasil evaluasi kinerja seorang pegawai nanti akan dimintai penjelasan Bapak Ibu dari kedua belah pihak baik dari pihak guru misalnya kalau guru Bapak Ibu ya dari pihak guru yang mengajukan keberatan dan juga dari pihak penilai kinerja guru yaitu kepala sekolah dari kedua belah pihak akan dimintai penjelasan kemudian atasan pejabat penilai kinerja dapat menetapkan keputusan atas pengajuan keberatan yang sifatnya menguatkan atau mengubah hasil nah dari hasil pemeriksaan dan juga klarifikasi dari kedua belah pihak baik guru yang mengajukan keberatan maupun kepala sekolah sebagai pejabat penilai kinerja guru Bapak Ibu pada akhirnya nanti atasan pejabat penilai akan membuat keputusan nah keputusan itu bisa dua kemungkinan Bapak Ibu kemungkinan yang pertama menguatkan dari penilaian penilaian yang sudah diberikan oleh kepala sekolah misalnya kepala sekolah memberikan penilaian dengan predikat baik maka dari hasil pemeriksaan atasan pejabat penilai kerja tetap memberikan keputusan bahwa baik predikat kinerjanya atau bisa saja mengubah hasil evaluasi kinerja atau bisa saja mengubah Bapak Ibu dari baik menjadi sangat baik suatu misal bisa saja jadi ini kemudian untuk poin ke enam Bapak Ibu bahwa keputusan bagaimana dimaksud jadi keputusan dari hasil pemeriksaan tadi Bapak Ibu apakah dalam bentuk menguatkan nilai yang sudah ada atau mengubah hasil penilaian kinerja maka itu harus dilakukan paling lama 7 hari sejak pengajuan keberatan jadi pengajuannya itu adalah paling lama 14 hari sejak menerima dokumen evaluasi kinerja kemudian pemeriksaan dan juga keputusannya paling lama 7 hari sejak pengajuan keberatan disampaikan oleh seorang pegawai nah disini Bapak Ibu ada catatan yang harus kita perhatikan bahwa mekanisme sanggahan atau keberatan bagi guru dan kepala sekolah mengikuti arahan dan petunjuk teknis sesuai permain RP nomor 6 tahun 2022 kemudian sanggahan atau keberatan dapat dilakukan setelah predikat kinerja tahunan ditetapkan Bapak Ibu artinya mekanisme pengajuan keberatan tidak diperuntukkan untuk periode 1 dalam arti penilaian periode Januari sampai Juni kemudian kita sudah menerima predikat kinerja periode 1 kemudian kita mau mengajukan keberatan itu tidak bisa Bapak Ibu bahwa hak sanggahan itu hanya diberikan setelah keluar predikat kinerja tahunan kemudian sanggahan atau keberatan berlangsung di Ekin BKN Bapak Ibu jadi tidak di BMM tapi di Ekin BKN sebagai platform resmi kemanpan RP yang mengurusi bidang ASN demikian Bapak Ibu sedikit berbagi terkait dengan bagaimanakah mekanisme sanggahan atau keberatan seorang pegawai misalnya seorang guru atau seorang kepala sekolah terhadap hasil penilaian kinerja yang diterima terima kasih atas perhatiannya semoga bermanfaat sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas